Saya hanya ingin menyampaikan doa di antara dua sujud. Ada orang membaca doa di antara dua sujud, berkini, 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 berkini. Saya tanya siapa dia, berkata apa dia? Doa apa Ustaz? Maksudnya kalau kita baca doa di antara dua sujud, kita dibagi pewarnaan Allah untuk minta lapan perkara. Lapan perkara itu mana yang kita tidak perlu? Robi ini, ampun, aku ya Allah, mungkin sebetul saya sobat, saya bukan dosa besar. Warahamu, kasihi, aku ya Allah, jangan mengurkai. Wajib Allah, cukupkan aku ya Allah. Dicukupkan, amanya? Dicukupkan ibadahnya, kalau ada orang-orang, kalau ada orang-orang, makanya dicukupkan. Cukupkan. Cukupkan. Bulan ini, resepinya, perluannya seribu, resepinya seribu, cukup. Tiba-tiba bulan depan, anak-anak mau sekolah, keperluannya seribu lima ratus. Tiba-tiba resepinya seribu lima ratus. Itu namanya wajibu. Warahamu, dan anak-anak dalam jalan aku yang Allah sangat tahu. Warahamu, berkata aku resepinya. Wajib ini tunjukkan tujalan. Sekarang orang, kalau pemandu, tidak tahu jalan, ada wis. Tapi kadang-kadang, wisnya pakai bahasa Inggris. Suruh belok kanan, kita pahamnya belok kiri, sampai 6 bulan. Warahamu, Warahamu, minta ditunjukkan, warahamu, jalan yang betul. Warahamu, Warahamu, sembahkan aku. Jangan kenakan aku COVID. Wah, kuani, maafkan dosaku yang menerci. Tapi dalam bahasa Allah, Robi Bibi, belinya maafkan jalan. Karena adanya, gomir mengganti kata saya. Kalau kita punya Robi Bibi, maknanya ampuni. Ampuni siapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tapi kalau Robi Bibi, ampuni, ampuni. Ampuni, Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Berbuah Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Kedaya aku tutup, Ustaz. Kedaya tutup, ya Ustaz. Kapan? Tadi, Ustaz. Ya, saya sekarang di security. L-Own saya 800, Ustaz. CCM, otoscar 200. Sewa bilik 400. Ya. Tidak, tinggal untuk makan sekanan-an. Anak saya sekarang mau masuk sekolah penduduk. Mau beli kek, mau beli kasut, begitu saja. Saya cakap dengan dia, kalau kamu mau di lintang bantuan, saya boleh cakap dengan orang yang suka pembantu. Tidak, Ustaz. Saya, Pak, tolong buat Ustaz. Cepat, supaya Allah bagi saya resep. Baik. Sekarang kamu sholat juga. Kita nyaksikan aja. Eh, sholat bagus, Pak. Kamu sholat sendiri, sholat apa saja. Wata warzuhni banyak-banyak. Apa maksud Ustaz? Kalau sholat. Kau bikini, warzuhni, 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 warzuhni yang mau. Warzuhni yang mau. Boleh, boleh. Tapi tolong kalau sebalik yang sendiri. Kalau mau warzuhni-nya 10 kali, Imam sudah salah, masih warzuhni dan aja. Nah, saya cakap, oke. Saya akan ajak istri saya untuk sesuai yang sama-sama. Saya akan baca warzuhni 10 kali. Coba. Hati kamu hadir di tangga segi padamu. Lima hari kemudian dia melepon saya. Waalaikum, Ustaz. Nah, ini punya suaranya. Ustaz, boleh belanja. Saya belanja minum. Ustaz, baru lima hari pemberang. Tapi suaranya macam semangat. Betul. Kamu mau belanja saya minum? Ya, mari kita klik atas kelasnya. Nah, dulu, di depan dulu. Dia belanja saya minum es-es. Nah, kenapa ini kau? Baik, hari itu kau menangis-nangis. Tiga hari berseru saya membaca doa. Gua, sungguh saya baca banyak-banyak. Alikum, saya nabungi, Ustaz. Assalamualaikum, Bang. Tanya di mana, Bang? Aku di Kalimbo. Apa aku buat sekarang, Bang? Aku seorang tiga. Oh, kedai kami tetap, Bang? Gini, Bang. Aku mau minta tolong. Aku ada pesanan jangkwe. Jangkwe ini, Bang. Jangkwe. Satu hari, seribu lima ratus, lima hari. Tapi aku pergi kedai-kedai, tidak sambut. Dulu, Bang, buat jangkwe. Dulu, sejauh-jauh. Boleh kapan sekarang? Boleh sih, boleh. Tapi, Oh, jangan misalkan. Aku bagi deposit lima puluh ratus. Asik. Rumahnya, pas dia jadi, dia dapat hasil, dia beranda saya menung SGP-2. Jadi, apa-apa? Kalau kita semang yang ajar, kalau semang yang seorang. Kalau kita peluang subuh, kenapa-kenapa? Kenapa semangnya? Cuma kita tidak tahu. Kita tahunya sepatu yang itu, yang memeliti. Nah, ini, saya bagi contoh lagi, masih ada beberapa menit. seorang bapak dan anaknya jumpa saya. Bapaknya pergi jubah, lawat kastik. Bapaknya cakap, Ustaz, terlihat kalau lagi, Ustaz, kenapa? Bapak saya terkena penyakit leokimia. Apa itu penyakit leokimia? Matanya darah putih, makan berangkat. Betul. Lihat, Ustaz, oleh dokter, saya juga diberitahu, Bapak kamu limpa apa saja. Betul. Jangan ditolak. Nanti kamu menyesal. Saya tanya, kamu tahu makanya memangnya. Tahu, Ustaz, ketulah saya disangat. Kalau Bapak kamu limpa apa-apa, kamu lakukan. Sebab dokter tidak cakap, sebab umurnya, itu tidak akan panjang. Ini menurut jenuh, banget, Pak Bapak. Ustaz, boleh tak tolong? Saya bukan dokter. Bukan, Ustaz. Terangkali Ustaz, dan doa-doa, bahwa, kalau gitu, insyaAllah. Kau sholat. Sekarang, kalau kamu sholat dengan Bapak kamu, profik pilih, wakamni, wajiburni, wakamni, wajiburni, wakamni, wakamni. Wakamni maknanya, seikatkan aku. Wajib banyak-banyak. Sambil nangis. Begitu gak usah, ya? Tapi tolong jangan, berjemahkan. Kalau kamu imam, raca, wakamni, banyak-banyak, Assalamualaikum, hilang sudah wakam. Atau kalau kamu ampun, imam sudah kesalamualaikum, berapa pun, kamu masih wakamni. Dia sempat yang sendiri. Bapaknya dengan beranaknya, gak tahu berapa yang dibaca. Tiba-tiba sudah satu minggu, jumpa saya. Ustaz, anak ubatnya. Anak ubatnya? Saya bukan dokter. Tapi kan Ustaz yang selalu petikan ini, ya? Oke, jangan risau. Saya besok mau pergi Jakarta. Siapa tahu, saya dapat berbicara di Jakarta. Esok harinya, saya pergi Jakarta, pakai air asia. pesawat saya mesinnya jam lima, dulu mesin ada di terminal 2. Mestinya perangkat kelima, gileng di kolbun. Ujungnya sampai di Jakarta, sampai satu jam. Tapi karena pesawat saya lambat, tiba-tiba rendingnya, sama-sama pesawat kerebasnya, dari Lampung. Lampung itu Sumatera Selatan. Kami berkirim. Berhenti, kami di bawah dengan bus, menuju terminal. Tiba-tiba keluar dari pesawat, yang dari Lampung itu, kawan saya, namanya Ahmad Mudi. Kawan sekampung. Kami bisa sudah 15 tahun. Eh, Ahmad. Wih, Ahmad. Apa kabar, Ahmad? Alhamdulillah. Ustaz yang di Lampung. Kamu di mana, di mana, Ahmad Mudi Sabat. Kau panggung apa, Ahmad? Dia cakap, ini kotak, isinya, jus kulit manis. Jus kulit manis. Apa itu? Saya tanya, obat apa? Obat leokimium. Saya teriak, oh, oh, apa? Tiba-tiba, kenapa, oh, oh, dan rata-rata pesawat saya gilai, saya jumpa, kalau pesawat saya tidak gilai, saya penting, memang tidak jumpa. Coba, kita tengok, berapa kau bawa, berapa kotor? 100. Oke, aku beli 10. Berapa harganya? 150 ribu rupiah. 150 ribu rupiah. Bukan 150 ribu ringgit. Kalau cuma sekaliannya menjadi jutaan sekarang, pergi catat. Bahwa uang 300 ribu, terus langsung di jutaan. Sebab putaranya, 1 ribu, 3.300. Jadi, 150 ribu, ribunya di luar. Tinggal 150, sebagi 3. Tinggal berapa? 50 ribu. Saya beli 10. Saya minum 1. Yang 9, saya kasihkan kawan saya, yang bapaknya, air kimia. Tiba-tiba, apabila habis, sudah, dia tanya kaya saya, Ustaz, beli gimana ini? Saya minum 1. Cakarta. Kamu sudah makan, Ustaz. Sekarang bapak saya, dulu, 1 minggu, ambil darah, 2 main. Sekarang, 1 minggu, semangat main. Mungkin kalau kau, naksimankan lagi lebih, mungkin sembuh. Oke, kamu pergi Jakarta, beli di sana. Waduh pergi Jakarta. Bapak yang jadi stocking. 15 hari kemudian, ada kenduri, di satu tempat. Saya cari, Bapak kamu mana? Itu? Dulu. Ketika dia sakit, pakai jubah. Tawa SP. Tiba-tiba sekarang, saya cari orang yang pakai jubah, enggak enggak? Ada yang pakai suar jeep, jangka jeep. Mana Bapak kamu? Itu, yang pakai suar jeep. Saya cari aslam, itu. Saya lihat, bahagia. Sampai sekarang. Sampai, siapa yang kasih obat, dua abis. Tapi saya, hongkong bagi pesawat saya, di rejana, menuju, makan dengan kawan saya. itu, itu, doa, ke antara dua sejun. Cuma kita, kadang-kadang, menganggap, itu doa. Ini berjana, dibaca, setuju. Kita meraihkan Keserobohan Mari sama-sama Kita tengok soal A Sudah betul kan atau belum Dari segi Rukun pemulihan Dari segi rukun pikir Dan mohon mahu Kita perlu juga Belajar bagaimana kita Jadi makmul Sebab Rasulullah pernah menyampaikan Sungat yang dilupakan Apa semua yang dilupakan Kerana ketika Imam Lepas tidak mau sujud Imam bergerak Kita ikut bergerak Itu sungguhannya ditinggalkan Jadi kita jangan bergerak dulu Sebelum imam meletakkan Kepalanya di bawah Nah Seperti pernah terjadi Sama Allah Imam mau lukum Imam bergerak Maklumnya bergerak Tiba-tiba Imamnya di tengah-tengah Tinggalnya sakit Berhenti Maklumnya sudah sujud Batal Nah Nah ini saya kadang-kadang Kita Perlu Imam belum bunyi amin Kita dulu bunyi amin Nah Di dalam Sempat berjumlah Ada Tuhannya Maklum tidak boleh Mendang bunuh imam Satu rukun Dan maklum Tidak boleh Ditinggalan Dua rukun Demikianlah Yang saya sampaikan Pada Ada manfaatnya Untuk Bilih saya Keluarga Dan kita Semuanya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Di atas Sekarang Kebenaran Dan kekurangan Assalamualaikum Terima kasih